selamat menikmati saya akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong oke sebelum kita lanjutkan saya mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari dapur lagi oke hari ini dapur lagi masak sayur asem kelentang ya ini biji kelor ya kemudian ada sambelan ya jadi saya beli ikan keting laut tempe udang dan sambal pengen tau gimana cara masaknya langsung simak videonya oke bahan pertama ada kelentang atau biji daun kelor ya kemudian ada tauge kedele kemudian ada daun bawang bumbunya bawang merah bawang putih ada kemiri kemudian cabai besar ya merah 2 kemudian ada lengkuas digeprek aja dan karena gak ada asam saya pakai tomat kemudian garam gula pasir lalu ada ikan keting laut ya ini udah di asam untuk lauknya dan tempe kemudian ada udang untuk sambelnya seperti biasa ada cabai bawang merah bawang putih tomat dan cabai rawit ada terasi gula pasir dan garam kemudian untuk bumbu tempe gorengnya ada ketumbar bubuk kunyit bubuk dan garam oke langsung kita panaskan air hingga mendidih baru kemudian kita masukkan tauge kedele dan kelentangnya masak hingga empuk oke kemudian lengkuasnya digeprek ya untuk tomatnya langsung dipotong kasar jadi kalau teman-teman ada asam mentah boleh pakai asam mentah ya atau kalau gak ada boleh pakai asam mateng juga gak apa-apa kalau gak ada seperti saya pakai tomat juga masih enak ya seger atau pakai blimbing mulu juga bisa ya kemudian ini semua bumbunya dihaluskan oke ini bumbunya sudah halus jadi siap untuk dimasukkan dalam sayur yang sudah direbus tadi ini rasanya enak banget sedap seger ya pokoknya bikin nafsu makan menggila deh sayur asam kelentang lebih mantap lagi kalau pakai asam mentah atau blimbing mulu mantep banget oke kita masukkan tomat dan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi lalu jangan lupa untuk dicicipin apakah rasanya udah pas ya kalau teman-teman suka pakai penyedap boleh tambahkan penyedap agar rasanya makin mantap ya oke ini siap untuk disajikan selamat menikmati oke selanjutnya kita buat bumbu celupan untuk tempe goreng ya dan udang boleh tambahkan bawang putih halus kalau gak ada pakai bawang putih bubuk juga gak apa-apa ya kemudian kita masukkan tempe yang diiris-iris seperti biasa saya buat tempe goreng oke goreng hingga kering kecoklatan oke selanjutnya kita bumbuin udangnya dan goreng sereng aja ya hingga matang seperti ini langsung diangkat dan ditiriskan yang terakhir kita goreng ikan asap itu ya ikan keting keting laut yang sudah di asap ini enak banget gurih kita goreng hingga kering kecoklatan seperti ini oke selanjutnya kita goreng bahan sambelan goreng hingga matang baru kemudian kita tiriskan dan kita uleg hingga halus tambahkan terasi ini terasinya udah matang ya tambahkan gula garam lalu kita uleg hingga halus selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai sekarang kita penyet tempenya agar meresap bumbu sambelnya ya enak banget ini oh ini dia menu kita hari ini penyetan keting udang tempe lalapannya kemangi ya sambelnya terasi ditambah dengan sayur asem kelentang oke sangat mudah banget membuat menu kita hari ini jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati